Yo, selamat datang kembali dari saya, saya Sosaki di Game Tata Captain Tsubasa Zero Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tim yang bagus ya nge-build tim maksudnya Jadi kalau kalian emang belum tahu, coba simak sampai akhir ya Kalian aja nanti bisa membantu kalian ya buat build tim ya Oke, kita langsung aja biar gak berlama-lama Yang pertama ya, usahakan kalian jangan istilah shooter semua ya Soalnya shooter semua sangat gak membantu Kenapa gak membantu ya, karena emang Kalau kalian ngaktifin miracle shoot, maka nanti kita ada 3 combo ya Kalau kalian perhatikan ya Nah itu nanti bakal gak bisa jalan, kalau gak ada yang punya dribble atau pas ya Jadi usahain jangan shooter semua Palingnya ada salah satu apa, ada tukang dribble sama tukang pas ya Terus yang kedua usahain ada begal ya Jadi kita langsung aja ya Contohnya ya, nah ini gue contohin MF ya Karena gue ada sih sawada dan gue kasih tackle sama dribble ya Dan usahakan salah satu skill yang Apa namanya, skill yang kepunyaan pemain itu ya Contoh kalau Yuga kan berarti overhead sama overhead tiger Nah kalau sawada kan dia punya line dribble sama delay tackle ini ya Jangan, kalau bisa sih jangan yang itu Yang swift apa, swift cut atau apa Tapi kalau adanya itu yaudah pakai itu gak apa-apa ya Tapi usahakan pakai yang skillnya khusus buat pemain ini ya Contoh Misaki, Misaki ini gak gue jadiin shooter ya Dia gue kasih one two sama overhead cut ya Karena intercept ini kepake banget Apalagi pas musuh pas combo dan umpannya lewat ke Misaki ya Itu nanti bakal sangat membantu sekali Jadi usahain kalian punya tukang begal supaya buat ngehentiin combo lawan ya Terus ini Sano, Sano gue juga kasih apa, shot sih Soalnya buat membantu Yuga ya Soalnya kadang Yuga itu dia gak kuat ngegulin Kalau keeper ijo ya kadang sih Tapi kadang memang saktif banget ya Apalagi kalau pakai skill EX-nya ya Kalau gue gak ada skill 2 EX buat Yuga Nah ini gue pasang lagi si Sano supaya bisa membantu nanti Dan dia ada dribble yang jelas ya Yang pasti ada, palingnya ada dribblenya atau pass ya Ini tuh bahasa gue colok dribble sama overhead Karena ini emang khusus buat ngeson ya Gak bisa gue pakai yang lain Kalau ada mungkin gue kasih pass mungkin ya Terus kemudian AW gue juga kasih Shotnya udah bawaan sama pass ya Jadi pas kita combo Pas diumpan ke AW Dia bisa memumpan ke yang lain ya Walaupun sebenarnya AW bagus di dribble daripada pass ya Oke kemudian untuk beg ya Untuk beg apa namanya Bisa kalian colok full def atau salah satunya pas juga gak masalah sih Tapi kalau saran gue yang tengah full def aja Soalnya tengah itu rawan Rawan dilewati pemain ya Disini gue ada isi Zaki gratisan Dan gue colok face block Sama powerful tackle Gue belum ada tackle khususnya Tapi kalau nanti ada Bakal gue colok yang tackle khusus Lihat aja Bedanya banyak banget bro Apa momentumnya ya Dan sudah Sudah ini bawaannya ada rasur pass Kemudian gue colok rasur tackle ya Karena emang Kalau skill bawa apa Skill khusus pemain itu Pasti momentumnya bakal tinggi banget Jadi usahain emang apa Pakai skill yang khusus ya Kemudian keeper kalian yang paling utama ini Harus kalian naikin dulu skillnya Supaya bisa menghadang lawan ya Walaupun emang kadang Kalau pakai shot biasa Apa Ini gak nyekil ya Emang kadang aneh sih Apa gameplaynya ya Tapi usahakan ini maksimalin dulu Soalnya kalau Apa striker Kita bisa pilih-pilih keeper Buat liga ya Tapi kalau keeper Wajib kalian naikin dulu ini Ini baru gue naikin skillnya Mentok 3 yang bawah ya Tapi kalau yang atas ini Cuma 27 sama 21 Oke kayaknya itu aja Untuk cadangan Gue gak terlalu punya cadangan Tapi gue ada Can 0 ya Dan ini belum gue naikin Karena emang Stamina masih Buat apa Event ya Jadi belum bisa gue naikin Oke kita tes aja Langsung di PPP ya Kita lihat Nanti sekalian gue jelasin Kombo yang dimaksud ya Tapi harusnya Kalau kalian emang Apa main Ini udah Udah gak lama Harusnya udah ngerti sih Nenek Nenek Oke Kita langsung pilih power tertinggi Biasa kita cari Elemen yang lemah ya Ini merah Ini ada merah Tapi yang lain Tapi ini merahnya Kurang kuat ya Kayaknya bisa Bisa Blawan sih Tapi gak apa-apa Kita cobain aja Let's go Dia merah Tapi dia merahnya Gak maksimum Jadi harusnya powernya Gak terlalu tinggi ya Mungkin dia cuma Buat dribble Atau buat bukel Gue juga gak tau ya Ingat Power bukan Segalanya disini Elemen segalanya Terus Kalau kalian gak pilih-pilih Elemen Bisa kacau Nanti Oke Masih loading Nah Lihat Skillnya banyak banget Oke Kalau emang gak pake sil Emang ngasal gini mainnya Nanti Kalau udah combo Itu kepake banner skill Oke Diumpan Tapi kenapa Diumpannya ke Take sih Harusnya Diumpannya ke Yuga dong Biar langsung nendang Oke Rasur pas Oke Nice Dapet Subasa Wah Nah tackle Oke Subasa ngeshot Kayaknya gue kebobol Tapi cuma shot biasa Ternyata Kayaknya dia Soundnya disimpen Buat akhir ya Soalnya mungkin Tau Kalau Keeper Biasanya Sound yang bagus Dikasih di awal Oke Miracle shoot Gue pilih yang Stunnya naik Matsuyama Let's go Nah Nah buat ini Kalau kalian gak punya skillnya Itu rawan Berhenti di tengah jalan ya Karena emang Kalau gak pake skill Stunnya jelek banget Jadi usahakan Kalian paling gak ada dribble Ada tukang passing Nah Sampai depan shooter Tinggal di shot Enak kan Kalau kalian gak ada Passer Atau dribble Itu bahaya Soalnya Apa rawan berhenti Di tengah jalan tunggunya Oke Nice Oke Tadi Tapi Tadi Hoki Tidak ada Tukang intercept Tapi Atau mungkin Malah gak ada Kalau gue kasih Nah overhead cut Dia bilang Apa Kalau bisa ada Begal Kalau yang tengah Ada begal Ada buat Ngepass Atau dribble Tapi Kalau scorer Kalian Pake Apa Pake shot aja Cukup Kalau khusus scorer Tapi kalau Tugasnya Emang bukan scorer Palingnya Harus kalian kasih Dribble Atau pass Sama tackle Atau intercept Itu penting Oke Gue bisa sekali lagi Gue kasih ke Yuga Masih bisa jalan gak Soalnya skillnya Udah banyak Kepakai Oke Dribble Jadi skill Bawaannya Sano Dan kepakai Banget Nani Oke Kasih ke Sawada Dia bisa dribble Lagi ya Kalau dia gak ada Dribble Pasti dia ke tackle Oke Langsung Let's go Yuga Operat Tiger Sudo Naik terus Gila Naik Naik 127 Gila gak Tuh Ini emang Mantep Ya Yuga Mungkin cuma Kiper Merah Yang bisa Menghentikan Tapi gue Gak pernah Pilih Kiper Merah Iya Ngapain Coba Pilih Kiper Merah Oke Kita resume Oke Masuk Yamada Gak bisa Nendang Gue coba Pake Yuga Lagi ya Walaupun soundnya Jelek Ya Karena Emang belum Gue naikin Skillnya Oke Helift Biasanya A itu Pilih 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 Pemain Kita Yang masih Punya Skill Nah Ya Bila Apa Karena Harus wajib Dribble Atau Pass Buat Tambahin Apa Momentum Oke Nice Lewat Ini bisa Naik Gak Bisa Kayaknya Wow Ngering 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 Yosa Oke Nice Ya Gak 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 Ini Tadi Sawadz Dia Gak Punya Skill Dribble Makanya Kerbun Gampang Itu Untuk Gak Posisi Miracle Sud Ya Kalau Posisi Miracle Sud Rugi Banget Oke Fim Sakubur Sekali Lagi Dan Gak Yang Bisa Nendang Yaitulah Gue Kasih Sawadz Kawi Oke Udah Terhentikan Ternyata Ya Soalnya Tidak Punya Skill Dari Tadi Ngepas Ngepas Buat Skill Skill Cemen Cemen Maksudnya Kayak Powerful Shot Atau Powerful Pass Kan Itu Bukan Spesifik Pemain Tapi Itu Emang Dimiliki Semua Pemain Makanya Gue Pilih Skill Yang Khusus Buat Satu Pemain Masuyama Atau Khusus Buat Shinggo Supaya Momentum Tinggi Oke Dire Poli Shoot Naik Oke Nice Ini Bisa Naik Gak Match Ternyata Nice Gila Ini Tinggi Kosong Dan Powerful Beda 70.000 Kalau Gak Salah Oke Kita Lihat Bisa Tembus Berapa Ini Wow Langsung Ranking Satu 14 500 Oke Nice Oke Jadi Kayak Gitu Tips Build Team Kalau Kalian Ada Saran Lain Atau Mungkin Ada Ada Yang Salah Kalian Comment Aja Di Bawah Karena Gue Juga Pemula Tapi Tetep Share Ke Kalian Apa Yang Gue Ketahui Supaya Bisa Membantu Oke Mungkin Video Video Kali ini Cukup Sekian Terima Kasih Yang Sudah Menonton Ya Jangan Subscribe Bro Agar Semangat Bikin Video Bye Tep 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 Tep